Lebih dekat dengan engkau Tidak mudah mendapatkan waktu yang baik untuk menjumpai engkau Pagi, engkau masih tidur Malam, engkau sibuk menyendiri dan melukis Secara kebetulan saja aku bisa bertemu engkau Ketika aku tiba di rumahmu, engkau sedang mandi Engkau penggemar mandi tampaknya Mandimu lama dan riang sekali Kudengar engkau bersenandung Senandungmu menjangkau relung yang telah lampau Aku terdiam di ruang tamu Termangu Melihat-lihat kau dalam figura Sedang duduk berdua Dengan senjai di halaman rumah yang rindang Wajahmu gemilang Oleh komilau mambang Lama ditunggu Mandimu selesai juga akhirnya Kau melongok ke ruang tamu Selamat siang Selamat siang Hitam baju Hitam bajumu Hitam celanamu Hitam rambutmu Hitam kopimu Ayo minum Ayo minum Ya itu hobi Ya itu hobi Lebih tepatnya Pilihan Entah mengapa Entah mengapa Aku tidak suka melihat sinarnya matahari Engkau penggemar mandi Mandi adalah bersenang-senang Bagi orang lain Mandi mungkin tugas atau pekerjaan Atau kontemplasi Atau melankoli Untukku mandi adalah pembebasan Maaf Tampaknya Engkau suka berlama-lama mandi Tergantung suasana hati Kalau hati senang Mandi juga senang Dan lama Kalau hati sedih Mandi adalah penghiburan Dan bisa lebih lama Apakah kau suka mandi Sambil menyanyi dan menari Yaitu tadi Tergantung suasana hati Bisa diperagakan Ah Kau norak sekali Adakah hubungan perilaku mandi Dengan masa kecil seseorang Aku Pernah membaca buku Psikologi mandi Konon Mandi bisa merupakan Pelampiasan Perasaan-perasaan terpendam Yang erat kaitannya Dengan memori Dan pengalaman Masa silam Bohong Mandi ya mandi Titik Engkau Tidak sedang Menyembunyikan diri bukan Ah Seperti psikolog Saja Memang pernah Bercita-cita jadi Psikolog Tapi entah Tersesat Jadi wartawan Wah Kalau begitu rugi dong Bicara dengan orang Tersesat Aku memang tersesat Dalam kepedihan matamu Gombal Hari makin beranjak siah Rumahmu Terasa lengang Makin lengang Makin luas Dan ngiyang Oleh alunan murzat Yang timbul tenggelam Engkau minta izin Untuk rehat dulu Engkau masuk kamar Kau bilang Mau masukkan fase bentar Mau mengaduk warna Membetulkan garis-garis senja Dengan wajah berbinar-binar Engkau muncul kembali Bersama hitam Hitam bajumu Hitam celanamu Hitam rambutmu Hitam lengkung langit matamu Engkau Tidak takut sendirian Engkau tidak pernah kesepian Oh tidak Mungkin malah sepi Yang takut dengan kesendirianku Bisa engkau jelaskan Kesendirian bisa sangat berbahaya Jika ia tegar dan kuat Sepih akan limbung Lalu merasa kehilangan alasan Karena tidak menabatkan antagonisnya Wah Agak berbawa filsafat juga ya Harus Supaya kau bingung Supaya aku menang Engkau tertawa Engkau tertawa Dan aku senang Sejak tadi Atau melarikan diri Atau melarikan diri Apa bedanya Menyendiri itu menyepi atas kemauan sendiri Melarikan diri itu Mingkat atas paksaan sendiri Gak lucu Keduanya salah Aku cuma ingin berdamai dengan diri sendiri Aku benci bunuh diri Aku dengar Rumah ini ditunggui laki-laki tanpa celana Yang suka muncul malam-malam Dengan darah mengucur dari kelaminya Kapan aku bisa bertemu dengannya Stop Kau jahat Engkau mulai memasukiku Maaf satu lagi Besok engkau ulang tahun Keberapa? 60 Oke Selamat ulang tahun yang ke 60 Dirgahayu Wawancara imajiner selesai Pelukis itu termenung di depan kanvas Berpikir keras Bagaimana caranya Menempatkan sosok hitam perempuan itu Di tengah landscape senja Tanpa mengganggu panorama warna 2003 Joko Pinurbo Joko Pinurbo